Halo guys lanjut lagi kita Battle to the Heaven Pulau Naga Timur berada dalam kekacauan total, Kaisar Naga telah dikelilingi oleh tiga Raja Naga, kata Zuli dengan ekspresi serius Kalau begitu kita harus segera pergi ke Pulau Naga Timur, kata Xioian mengepalkan tinjunya Beberapa sosok tiba-tiba muncul dari alam kosong, mereka melihat sebuah pulau yang sangat besar tergantung di ruang kehampaan Ledakan energi pertempuran yang sangat kuat terus dipancarkan dari pulau yang sangat besar itu ketika gelombang serangan energi liar dan ganas mulai menyapu ke segala arah Segala sesuatu dalam jarak 100 ribu kaki dari pulau itu hancur total Ada cukup banyak pasukan yang menunggu dengan serius di ruang kosong di sekitar pulau Mata mereka dengan tajam menyapu seluruh pulau, siapapun yang mencoba untuk keluar dari pulau itu akan dihancurkan dengan keras 20 sosok menunggu di tempat tertentu di atas pulau dengan mata mereka terus menyapu kelompok di tengah Seorang pria kuat yang dingin dan tampak tegas sedang duduk di tengah kelompok Dia adalah seorang ahli yang telah mencapai bintang 9 Douzun bernama Chen Guo Yang menatap tajam ke pulau di bawah, telinganya tiba-tiba sedikit bergerak saat matanya berputar di sekitar ruang kosong di kejauhan Tubuhnya tiba-tiba berdiri saat dia berkata, hati-hati, ada seseorang mendekat Sekelompok sosok tiba-tiba muncul dari dalam kegelapan Hei King, mereka berasal dari pulau naga timur, serang mereka, teriak Chen Guo dengan dingin Dimengerti, teriak banyak sosok dari tiga pulau naga menanggapi, banyak pilar Douzun yang kuat ditembakkan ke arah kelompok Hei King di kegelapan yang mendekat Namun, suara samar dipancarkan saat pilar Douzun mendekati sekelompok sosok itu, banyak pilar Douzun meledak dengan keras Setelah itu kekuatan menakutkan melonjak keluar dari ruang kosong dan dengan keras menghantam tubuh pasukan dari tiga pulau menyebabkan mereka jatuh ke bawah dengan baju armor yang hancur Berengsek, siapa sebenarnya kamu? Teriak Chen Guo dengan marah dan terkejut ketika dia melihat pertahanan mereka runtuh dalam sekejap mata Xiao Yan melangkah keluar dari dalam cahaya, matanya dengan tenang menatap Chen Guo di depannya sebelum menyapu matanya ke pulau naga di bawah Pada saat ini, pulau naga timur dipenuhi dengan lubang, pertempuran yang sangat sengit meletus di semua tempat membawa energi liar dan ganas menyebabkan seluruh pulau menjadi jauh lebih redup Meskipun pulau naga berada dalam kekacauan total, Xiao Yan dapat melihat bahwa garis pertahanan pulau naga timur telah menyusut Hampir dua per tiga dari pulau naga timur telah direbut oleh tiga pulau naga membuat situasi sangat buruk Di mana Xiao Yan, pikir Xiao Yan menyapu sekelilingnya dan mengerutkan keningnya Sesaat kemudian riak energi yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan fluktuasi energi ini Dia mengangkat kepalanya dan mencari sumber fluktuasi energi dan menemukan beberapa sosok yang tengah bertarung Setiap pertukaran pertarungan akan mengakibatkan gelombang badai energi yang menakutkan menyapu sekitarnya Mata Xiao Yan menatap tajam ke lingkaran pertempuran saat nyala api hijau perlahan melonjak di kedua matanya Memungkinkan pandangannya menembus medan pertempuran dan menangkap semua yang ada di dalamnya Punggung yang akrab dengan rambut ungu panjang yang memancarkan pesona samar adalah yang pertama terlihat di pandangannya Dia adalah Xi Yan, namun penampilannya saat ini bukan lagi seorang gadis kecil, sebaliknya dia menjadi sangat cantik Sosoknya yang tinggi terbungkus dalam baju armor emas yang membungkus tubuhnya yang indah Menguraikan lekuk tubuhnya yang seksi Di sisi berlawanan dari Xi Yan ada tiga sosok dengan penampilan paru baya Setiap tindakan yang mereka lakukan yang mendominasi mengungkapkan sifat galak dan sombong mereka Apakah itu adalah tiga raja naga? Pikir Xiao Yan menatap ketiga sosok itu dengan ekspresi serius melintas di matanya Dia bisa merasakan bahwa ketiganya memiliki kekuatan tiga bintang dou sheng Saat ini Xi Yan memegang tombak emas yang lebih tinggi dari tubuhnya saat dia berdiri di dalam bola cahaya Tombak itu berayun dan memancarkan kilau kemasan saat berhasil menahan serangan tiga raja naga besar Sepertinya kekuatan tubuh naga poniksnya telah menyebabkan kekuatannya melonjak dan mencapai bintang empat awal dou sheng Namun meskipun kekuatan Xi Yan meningkat selama beberapa tahun ini Dia masih belum cukup kuat untuk menghadapi tiga raja naga besar yang jauh lebih berpengalaman darinya Jelas bahwa perlawanannya tidak bisa bertahan lama Sementara Xiao Yan mengamati medan pertempuran di kejauhan Chen Guo tiba-tiba berteriak, kau mencari kematian? Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah dibangunkan oleh teriakan Chen Guo Dia melemparkan telapak tangan ke depan dan menghantam tubuh Chen Guo hingga meledak Orang ini sedang mengirim pesan, banyak ahli dari tiga pulau naga sedang bergegas Kata Zuli dengan suara yang dalam Ayo pergi ke ruang naga dulu Kata Xiao Yan melihat banyak sosok bergegas ke ruang naga Dia melesat dan memimpin jalan ke ruang naga Yoming dan lainnya segera mengikuti di belakangnya Pasukan pulau tiga naga segera mengeluarkan banyak teriakan sementara kelompok Xiao Yan bergerak Ada banyak ahli dari tiga pulau naga di depan yang mencoba memblokir kelompok Xiao Yan dengan penghalang Do Chi Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat penghalang Do Chi terbentuk Do Chi melonjak di tubuhnya sebelum dia melebarkan mulutnya dan menyemburkan api Suhu tinggi yang menakutkan menyebabkan ekspresi beberapa banseng berubah Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini Kekuatan api surgawinya berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu Lautan api telah menyebar hanya dengan melebarkan mulutnya Xiao Yan melambaikan tangannya saat lautan api menahan serangan itu Sebuah penghalang api mengelilingi kelompok Xiao Yan sebelum mereka dengan cepat menerobos lautan api Dan muncul di udara di atas ruangan naga dalam sekejap Kamu bajingan, kamu berani ikut campur, teriak seorang pria besar dengan tubuh seperti kera raksasa Muncul dengan ekspresi ganas saat dia melemparkan pukulan ke arah Xiao Yan Membawa kekuatan menakutkan menyebabkan udara sekitarnya nampak berfluktuasi Xiao Yan, hati-hati, dia adalah komandan pertama pulau naga barat, Suan Mo, bintang 2 Dou Seng Kata Zuli dengan ekspresi sedikit berubah saat melihat Suan Mo bergegas menyerang Xiao Yan melambaikan tangannya Sebuah kekuatan lembut mengantarkan semua orang ke ruangan naga di bawah sebelum dia membalikkan tubuhnya Dan tiba-tiba membesar dan berubah menjadi kingkong emas yang tidak kalah besar dengan tubuh Suan Mo Setelah itu Xiao Yan melayangkan tinjunya dan bertabrakan langsung dengan Suan Mo di depan Dan banyak tatapan terkejut, suara benturan keras disertai dengan badai yang menakutkan tiba-tiba menyapu langit Menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak di sekitarnya dikirim terbang oleh badai Kingkong emas sedikit gemetar dan mundur selangkah Sementara Suan Mo di sisi lain terhuyung mundur beberapa langkah Bocah, kamu memang punya kemampuan Kata Suan Mo dengan kejutan melintas di wajahnya Matanya sedikit muram saat dia melihat Xiao Yan yang jaraknya cukup dekat Mata Xiao Yan menyapu Suan Mo dan sedikit mengerutkan keningnya Kekuatan tiga pulau naga memang kuat Bahkan bawahan seperti Suan Mo juga termasuk ahli yang sangat kuat Bocah, kamu sebenarnya siapa? Masalah suku naga kuno bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh orang biasa Kata Suan Mo memandang Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara dingin Xiao Yan mengabaikan teriakan Suan Mo Matanya menyapu ke barat laut Ada dua sosok sedang bergegas dari kejauhan dan muncul di samping Suan Mo Suan Mo, kenapa kamu masih banyak bicara? Serang saja dan tangkap dia Tiga raja naga besar kemungkinan akan segera menang Tidak ada yang salah Kata salah satu sosok yang muncul Dua orang yang muncul di samping Suan Mo adalah Seorang lelaki tua berjubah hijau dan seorang lelaki tua berjubah kuning Xiao Yan menatap tajam pada dua pria tua ini Dia bisa merasakan kekuatannya keduanya tidak lebih lemah dari Suan Mo Sebuah teriakan marah tiba-tiba keluar dari ruangan naga Setelah kedua lelaki tua itu muncul Ruang di sekitar Xiao Yan nampak berfluktuasi saat dua pria tua muncul di samping Xiao Yan Apakah kalian bertiga mencoba menggertak naga timur kami? Kata salah satu panah tua yang muncul di samping Xiao Yan Xiao Yan, ini adalah panah tua pertama dan kedua Kata Zuli buru-buru muncul di samping Xiao Yan Salam untuk kedua panah tua Kata Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya Teman Xiao Yan tidak perlu begitu sopan Kamu adalah teman kaisar naga Jelas kamu adalah tamu penting dari pulau naga timur Dan benar-benar membantu kami kali ini Pulau naga timur akan mengingat bantuan ini Kata panah tua King San memegang tongkat berbentuk naga Melirik Xiao Yan dan tersenyum Orang tua King San, apakah kalian semua akan melanjutkan perlawanan yang keras kepala ini setelah semuanya berkembang sejauh ini? Kamu harus sadar bahwa dengan terus melawan Kekuatan pulau naga timur akan benar-benar habis Kata Zumu tersenyum dingin Pulau naga timur Tidak akan membiarkan kalian para pengkhianat yang telah melupakan aturan suku untuk menang Bahkan jika kami harus menghabiskan orang terakhir Kata King San memutar matanya dan berbicara dengan suara dingin Aku akan melihat apakah lidahmu akan tetap sekeras ini setelah tiga raja naga menghabisi kaisar naga Bala bantuan yang dikirim oleh suku iblis poniks kemungkinan akan segera tiba Pada saat itu, aku akan lihat bagaimana kamu akan melawan Kata Zumu tersenyum dingin Orang yang tidak tahu malu, suku naga kuno dan suku iblis poniks adalah musuh Kalian bahkan telah bekerja sama dan melupakan kebencian seperti itu Kamu tidak layak menjadi anggota suku naga kuno Saat itu kaisar naga telah menghabiskan tenaga untuk merawat kalian semua Kesadaranmu semuanya telah dimakan oleh anjing Teriak panah tua King San dengan marah Ekspresi kelompok suan mo menjadi sedikit tidak wajar Setelah mendengar King San menyebut kaisar naga Namun mereka akhirnya menjawab Kaisar naga telah hilang selama ribuan tahun Sepertinya dia sudah tidak ada lagi di dunia ini Adapun suku iblis poniks Kami akan menghabisi mereka setelah kami dibantu Kata suan mo Omong kosong, kaisar naga adalah orang yang memiliki garis keturunan bangsawan sejati Namun kalian berani mencoba menyatukan suku naga kuno Kata panah tua King Mu dengan marah Kalian tidak perlu menunggu suku iblis poniks Saya kebetulan bertemu mereka dan mengirim mereka pergi Kata Xio Yan tersenyum tipis Kedua belah pihak terkejut saat mendengar kata Xio Yan Mereka segera mengalihkan mata dan melihat kun huang yang pingsan Bocah bajingan, beraninya kau merusak rencana tiga pulau besar kami Kalian berdua, kenapa masih banyak bicara Serang dan ratakan ruangan naga itu Teriak suan mo dengan marah Zumu dan Liz Han mengangguk perlahan setelah mendengar perintah ini Mulut mereka mengeluarkan raungan naga Segera setelah itu, puluhan sosok datang dari jarak dekat dan berhenti di udara di atas ruangan naga Sepuluh ahli yang memimpin kelompok ini memiliki doci yang menakutkan Mereka semua telah mencapai banseng Orang-orang yang tersisa sebagian besar berada di atas bintang lima douzun Banyak auman naga dipancarkan dari ruangan naga di bawah Setelah melihat para ahli dari tiga pulau naga besar berkumpul bersama Segera banyak sosok muncul di belakang Xio Yan dengan tertip Mata mereka dengan kejam menatap sekelompok besar orang di kejauhan Dan doci perlahan melonjak di tubuh mereka Suasana seluruh tempat menjadi sangat tegang saat para ahli dari kedua belah pihak melangkah maju Ledakan energi yang keras tiba-tiba dipancarkan dari ruang yang jauh Sementara kedua belah pihak saling berhadapan Ledakan tiba-tiba ini juga menghancurkan permukaannya Dan banyak sosok kuat mulai menyerbu ke langit Para ahli dari kedua belah pihak bergegas maju dengan kejam Dalam sekejap seluruh tempat berubah menjadi pertempuran yang kacau Telapak tangan Xio Yan menghantam seorang ahli puncak Douzun hingga ia terhempas dan memuntahkan darah Tubuhnya dengan cepat bergerak saat dia muncul di samping Douzun itu Dan mencengkram tangannya dan menggunakannya sebagai senjata saat dia dengan keras menyerang Banseng Sampai mereka mundur dan memuntahkan darah Setelah itu, Xio Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mengirim Banseng itu terbang Matanya melihat ke ruang kosong di kejauhan, medan pertempuran di sana adalah yang paling penting Hasil akhirnya akan menentukan pemenang terakhir Namun situasi di medan pertarungan itu menyebabkan Xio Yan tenggelam saat melihat Xian dipaksa mundur oleh serangan gabungan dari tiga raja naga Dua panah tua, kepala suku Yoming akan membantu kalian berdua menangani Suan Mo dan dua lainnya Aku akan membantu Xian, kata Xio Yan yang matanya tiba-tiba menjadi tajam Sepasang sayap tulang besar muncul di punggungnya Suan Mo dan dua panah tua lainnya terkejut saat melihat Xio Yan melesat Namun sebelum mereka bisa mengejar Yoming dan King San dan King Mu segera bergegas dan menahan mereka Sayap tulang Xio Yan dikepakan saat pertarungan sengit terjadi Tubuhnya bergegas keluar dari Pulau Naga Timur dengan kecepatan seperti kilat Saat dia bergegas menuju medan pertempuran Xian Tiga raja naga, aku ingin melihat betapa menakutkannya kalian semua Pikir Xio Yan dengan dingin Sementara Xio Yan meluncur, tombak emas di tangan Xian melesat memotong udara Sebelum dengan kejam menghantam tangan seorang pria parubaya Sampai menghancurkan sejumlah besar sisik pada cakar naga di tangannya Di saat Xian melemparkan tombaknya, sosok lain dengan cepat muncul dengan telapak tangannya Yang akan menghantam punggung Xian Xian menyipitkan matanya saat dia merasakan serangan diam-diam ini Dia mendengus dingin dan tombak panjang dengan sendirinya melesat dan menghantam telapak tangan Hingga keduanya terhuyung mundur sebelum menstabilkan tubuh mereka Memang layak menjadi kaisar naga Kekuatannya sebenarnya sekuat ini Gumam pria itu tanpa sadar mengeluarkan pujian saat serangan mendadaknya gagal Keponakan Xian, mengapa kamu perlu melanjutkan perlawanan keras ini Meskipun kamu memiliki tubuh naga poniks yang sangat langka Tapi kamu belum menjadi dewasa Kamu benar-benar terlalu naif jika kamu berpikir dapat melawan kami bertiga sendirian Kata Wang Mo Raja Naga Barat, kamu harus berhenti bertingkah di depanku Kalian bertiga telah memanfaatkan hilangnya ayahku untuk memecah belah suku naga kuno Dan mengacaukan kondisi suku naga kuno saat ini Kalian bertiga adalah orang berdosa dari suku ini Kata Xian dengan wajah gelap Kami bertiga juga memiliki garis keturunan bangsawan Tentu masuk akal bagi kami untuk menyatakan diri kami sebagai raja Sejak kapan anak muda sepertimu bisa menegur kami? Kata Wang Mo Keponakan Xian, kerugian dari peperangan di dalam suku naga kuno sudah terlalu parah Mengapa kamu tidak bisa mundur dan menghindari pertempuran ini? Kata Wang Lun yang selalu memiliki senyum di wajahnya Memberikan kesan yang baik karena dia selalu tampil sangat ramah Namun hanya mereka yang mengenalnya yang menyadari bahwa Raja Naga Utara ini adalah yang paling menakutkan Di antara tiga raja naga besar Dia tidak hanya merencanakan banyak hal Tetapi dia juga akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya Termasuk bekerja sama dengan suku iblis poniks Xian memelototi Raja Naga Utara Wang Lun dengan dingin Orang ini selalu menusuk dari belakang Saat itu, dua raja naga lainnya tergoda olehnya untuk berpisah dari suku naga kuno Hal ini akhirnya menyebabkan mereka melakukan perpecahan yang sangat merusak suku naga kuno Apa menurutmu kau layak memiliki garis keturunan bangsawan naga kuno? Suku naga kuno akan benar-benar tamat jika itu berakhir di tanganmu Kata Xian berteriak dengan dingin Raja Naga Utara Wang Lun hanya tersenyum saat mendengar kata-kata Xian Dia dengan lembut berkata Karena keponakan Xian sangat keras kepala Saya hanya bisa menangkapmu dengan paksa Setelah kamu menyaksikan kemakmuran suku naga kuno kami di masa depan Kamu akan memahami apa yang saya lakukan sekarang adalah benar Kata Wang Lun sebelum mengalihkan matanya kedua raja naga lainnya Kita harus menyerang Jangan terus menunda Situasinya mungkin akan berubah Kata Wang Lun Wang Mo dan dan raja naga selatan Wang Lei ragu sejenak sebelum mengangguk dengan kasar Apa menurutmu aku takut pada kalian bertiga Kata Xian dengan dingin Tubuhnya bergerak dan sepasang sayap burung poniks besar menyebar dari punggungnya Membawa kekuatan yang menakutkan Sayap besar poniks bahkan menyebabkan ketiga raja naga mengerutkan kening mereka Serang, teriak Wang Lun dengan dingin Namun mereka baru saja akan menyerang ketika jari emas dan telapak tangan emas tiba-tiba turun dari langit Dan dengan kejam meluncur ke arah mereka Serangan mendadak ini menyebabkan ketiga raja naga nampak terkejut Mereka dengan cepat melambaikan tangan dan kekuatan menakutkan melesat dengan cepat Sebelum menghancurkan jari emas besar dan telapak tangan emas Kamu siapa? Beraninya ikut campur Teriak Wang Lun dengan dingin Mata ketiganya berhenti pada Xio Yan yang mengepakkan sepasang sayap tulang besar yang melayang di langit tidak jauh dari mereka Bocah, apakah kamu mencari mati? Teriak Wang Lei dengan dingin Xio Yan Gumam Xi yang terkejut Kegembiraan segera muncul di wajahnya yang cantik Namun kegembiraan itu berubah menjadi kekhawatiran saat dia berteriak Xio Yan, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak bisa melawan mereka Mundur sekarang Teriak Xio Yan, meskipun dia bisa melihat kekuatan Xio Yan Namun lawan kali ini adalah tiga raja naga Berapa lama yang kamu butuhkan? Kata Xio Yan mengabaikan teriakan Xio Yan Dia tahu bahwa Xio Yan sedang mempersiapkan serangan yang kuat Itu jelas membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya Xio Yan terkejut saat mendengar itu sebelum dengan lembut menjawab Sepuluh menit Kata Xio Yan Serahkan padaku Kata Xio Yan melangkah maju Kamu? Seru Xio Yan mengerutkan keningnya Dia menatap punggung Xio Yan Tiga raja naga semuanya adalah bintang tiga doseng Jika ketiganya bekerja sama Bahkan bintang empat doseng akan kesulitan bertarung dengan mereka Kata-kata yang sombong Kata Wang Mo dengan dingin mendengus Xio Yan tanpa ekspresi Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel Pada saat yang sama Kekuatan spiritual di dahinya mulai bergerak Jangan buang waktu dengannya Kita bertiga akan menyerang bersama Kata Wang Lun mengerutkan keningnya Meskipun pihak lain hanyalah bintang satu doseng puncak Dia tetap bersikeras bahwa mereka bertiga akan menghabisinya secepat mungkin Kedua raja naga lainnya tampak meremehkan kehatian raja naga utara Tetapi mereka tidak mengatakan apapun untuk berdebat Ketiganya meluncur pada saat bersamaan ke arah Xio Yan Segel yang dibentuk di tangan Xio Yan berubah dengan cepat Pada saat yang sama Kekuatan spiritualnya tiba-tiba muncul dari dahinya Akhirnya berubah menjadi sosok ilusi raksasa yang menyelubungi tubuhnya Sosok ilusi itu tiba-tiba membuka mulut besarnya Setelah segel terbentuk, riak aneh dan menakutkan keluar dari mulutnya Saat Xio Yan melepaskan juru suara soniks kemarahan dewa Xio Yan jelas menyadari perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan tiga raja naga Tidak mungkin baginya untuk bertahan lama dalam bentrokan langsung dengan mereka bertiga Karena itu dia melepaskan kemarahan dewa Setelah suara aneh keluar dari mulut sosok ilusi Xio Yan Ruang kosong sepertinya langsung bergetar Sesaat kemudian, ekspresi ketiga raja naga mulai berubah saat menemukan serangan gelombang sonic yang menakutkan datang dari segala arah Itu adalah serangan spiritual Hati-hati, teriak Wang Lun dengan ekspresi muram Meskipun tubuh fisik suku naga kuno mungkin sangat kuat Tetapi mereka masih binatang magis Mereka mulai merasakan alam kosong mulai bergetar saat ini Wang Lun segera merasakan perasaan pusing dipancarkan dari kepalanya setelah gelombang sonic dikirim ke telinganya Dia dengan marah berteriak, kita harus kerjasama Namun serangan sonic yang menakutkan itu telah tiba sebelum mereka benar-benar dapat menggunakan doci Mereka menyebabkan tubuh ketiga raja naga mengeluarkan suara teredam saat gelombang sonic menembus tubuh mereka dan menjadi membeku sejenak Wang Mo dan Wang Lei langsung memucat dan memuntahkan darah, rasa sakit yang hebat seolah diiris oleh pedang tajam terus terpancar dari pikiran mereka Bajingan kecil, aku akan mencabik cabikmu, teriak Wang Lun yang kondisinya sedikit lebih baik, tapi wajahnya juga sedikit pucat Matanya sangat ganas saat dia melihat Xiaoyan yang jaraknya cukup dekat Xiaoyan hanya menyeringai saat dia melihat tatapan kejam ketiganya, segel yang dibentuk di tangannya kembali berubah saat dia melebarkan mulutnya dan suara ledakan sonic sekali lagi ditembakan Di saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba menghilang Mata Wang Lun nampak menyusut saat Xiaoyan menghilang, dia menoleh dengan mata tertegun hanya untuk melihat Xiaoyan yang lain muncul beberapa meter di belakangnya dengan teratai api lima warna yang perlahan berputar di tangannya Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya See you and ciao Sub indo by broth3rmax